Oke guys, di video kali ini kita akan bahas untuk cara setting emblem dan build Hanabi Nah, Hanabi terakhir kita bahas itu di 2 bulan terakhir Jadi di 2 bulan terakhir itu artinya masih tahun 2023 Dan di tahun 2024 ini kita bakal bahas untuk susunan emblem dan build Hanabi yang tersakit Nah, Hanabi disini itu kan termasuk hero marksman yang sebenarnya hero ini itu gampang banget buat di counter ya Ya bukan di counter sih, baratnya gampang banget buat dibunuh lah intinya Karena hero ini itu hero yang cuma jalan kaki dan ya damage nya gak seberapa Tapi di meta sekarang ini, ya kalian pasti tau lah ya Ya, hero-hero marksman yang lebih kuat itu banyak banget guys Tapi hero ini tuh masih bisa bersaing tuh di meta sekarang Hal ini terjadi karena efek yang menurut aku ya agak curang sih Curangnya dimana adalah pada saat kalian pake Aegis atau skill 1 kalian aktifkan, kan dapetin shield tuh Nah, Hanabi ini tuh bakal kebal sama efek cloud control guys Jadi yang ngebuat hero ini tuh sekarang bisa bersaing dengan meta sekarang ini Ya, karena hal tersebut Dan kalau misalkan tuh gak pake Aegis Ya, uang mati kalian tuh kayak lebih gede aja gitu Dan karena di meta sekarang ini Atau ya semakin kesini Kita tuh udah bukan bicara lagi soal yang udah full item Yang menang guys Itu udah gak kayak gitu lagi Yang dimeta sekarang ini lebih ke arah ya siapa yang cepet nge-end game itulah yang menang guys Bukan siapa yang full item duluan, siapa yang menang Jadi udah beda konteksnya untuk sekarang ini Jadi kalau misalkan mau pake Hanabi ya kalian harus lihat musuhnya dulu Karena hero ini tetep ya hero marksman yang cukup mudah buat di-kill Apalagi kalian yang ngelawannya ketemunya hero-hero assassin lincah Kayak Link, Lancelot, atau Guizhan, atau Hanzo, atau Yebusa Pasti kalian bakal jadi ya makanan mereka Tapi jangan khawatir lah Disini kita akan kasih susunan emblem, build, dan spell yang terbaik untuk kalian Kita pake emblem marksman Emblem ini salah satu emblem yang bagus banget buat hero-hero tech speed Termasuk Hanabi Susunan build yang paling bagus untuk Hanabi saat ini ada dua tipe Disini kalian bisa pake swift atau tech speed Lalu selanjutnya kalian bisa pake yang namanya tenon city Kalian juga bisa pake yang namanya quantum charge Nah item ini lebih fokus untuk lingkatin durability kalian Gak usah khawatir untuk alasan nanti damage yang gak ada Ya gak usah khawatir karena kalian cukup ngandalin DHS dan correlation saat itu damage KN sebenarnya udah kerasa kok Kenapa aku bilang talent ini adalah talent-talent yang bagus untuk meningkatin durability kalian Karena yang pertama quantum charge itu bisa meningkatin basic attack Bukan maksudnya kalian bisa meningkatin SP region Atau kalian bisa dapetin efek SP region pada saat pake basic attack Dan kalian bisa dapetin movement speed Jadi kalian bisa dapetin equity dan durability Nah untuk tenon city ini bisa meningkatin durability kalian Jadi pada saat kalian SP nya di bawah 50% Kalian tuh bakal dapet tambahan physical dan magic defense Lalu nih Untuk kalian yang mainnya full team aku saranin sih Pakai aja susunan seperti ini guys Nah susunan seperti ini Itu bener-bener ngebikin hanabi itu bakal susah banget buat Ya digeng Kenapa? Karena pada saat kalian pake quantum charge Kalian bisa dapetin movement speed dan kalian bisa dapetin SP region Dan kalian pastinya kalo main yang namanya full team Rotasi itu pasti bakal lebih cepet Bahkan godlaner pun Waktu turtle kedua itu pasti Udah sering join Dibandingkan kalian main trio Ya buat kalian yang udah sering main full team Pasti kalian bakal ngerasa lah Godlaner-godlaner sekarang itu di turtle kedua Itu biasanya mereka udah ikut-ikutan tuh Beda sama kayak yang dulu Di turtle kedua biasanya godlaner tuh masih ya nangkering aja di lane nya Nah untuk sekarang ini apalagi semakin tinggi rank kalian nih ya Godlaner-godlaner sekarang itu udah mulai sering join guys Jadi buat kalian yang settingannya Pengen roamingnya cepet Pakai aja susunan seperti ini Karena kalian harus tau tuh Di attribute custom marksman emblem Itu gak dapetin tambahan movement speed Artinya ya movement speed kalian pelan Lalu battle spell Nah sekali lagi hanabi itu OP banget kalo pake eye kiss Hari ini bakal jadi susah banget gue dibunuh Tapi damage kalian tetep ada karena build kalian Lalu yang selanjutnya Build nih Nah build ini nih yang aku rasa Kalian jangan terlalu banyak skip Biar kalian tuh tau Setiap build apa yang kalian pake Itu fungsinya kalian tau guys Nah untuk build yang pertama nih ya Untuk yang pertama Disini build yang udah aku kombinasi sendiri Jadi kalo kalian lihat di top global itu gak ada guys Di top global itu gak ada susunan yang pake ice cloud dan collision set Serta kayak gini tuh gak ada Nah Apakah susun output ini bagus Jawabannya sebenernya bagus guys Nah kembali lagi sih sebenernya ya Kalo kalian main marksman Posisinya kalian ngefit di awal Itu ya salah kalian Bukan salah build Kenapa? Karena ya Yang aku lihat nih ya Kalo kita main Melawan musuh Pakai hanabi atau kita ketemu hanabi Ya musuh pake rata-rata build top global guys Itu aku udah sering banget ngecek Mereka tuh selalu pake build yang Udah aku sering liat nih di top global Tapi bukan berarti build ini gak bagus ya Build ini bagus kok Dan aku juga suka build ini Cuman Yang anehnya nih ya Mereka masih kalah guys Dengan susunan build ini Karena sekali lagi Ya susunan build ya tetaplah build Build itu kalian beli untuk ngecounter gameplay musuh Atau untuk bagus karena Hero tersebut cocoknya pake build itu guys Jadi bukan penjamin menang kalian ya Jadi bukan berarti kalian udah nonton sana sini buildnya Terus begitu buildnya gak bikin kalian menang Ya bukan berarti salah buildnya Mungkin kalian beli build tersebut Di saat momen yang gak tepat Contohnya nih Kalian ketemu musuh yang darahnya itu tebel-tebel Tapi kalian pake settingan seperti ini Ya pastikan bakal susah buat ngebunuh mereka Nah jadi bagusnya pake apa bang Nah kalau kalian ketemu musuh yang darahnya tebel-tebel Kalian tinggal pake susunan build seperti ini guys Kalian tinggal beli DHS Ya di awal-awal gini Itu udah cukup ngebantu Jadi ya itulah yang dinamakan Kalian pake build itu berdasarkan kondisi Jangan kalian cuma lihat build pro player kayak gini Terus kalian langsung template tuh Di segala kondisi kan Pakainya kayak gitu Nah artinya build yang aku namain critical ini Itu akan bagus untuk melawan hero-hero Yang mereka tuh musuhnya gak terlalu tebel Contoh gampangnya nih Kalian tuh ketemu musuh offlinernya Offlinernya damage Lalu jungler musuh tuh juga jungler damage Jadi kan banyak tuh hero yang tipis Nah sedangkan yang tebel cuma di romernya doang Nah kalian baru pake susunan build seperti ini Nah fungsinya dari core suicide Itu bisa ngasih efek slow Bisa ngasih damage tambahan Dan di house cloud Tujuannya juga bisa ngasih efek critical Dan ngasih efek hype steal Di WON ini fungsinya buat ngebuat Kalian tuh gak gampang jadi marksman yang digang Karena kalian bisa imun terhadap damage physical Lalu yang selanjutnya berskufur Yang fungsinya ya buat ngasih damage gede Untuk criticalnya Nah untuk item terakhir Malefic roar item ini bener-bener fokus Untuk meningkatin penetration kalian Jadi fungsinya seperti itu guys Jadi sekali lagi Kalau meskipun kalian seorang marksman ya Kalian tetep harus otak atik sendiri tuh Buildnya waktu in game Jadi kalian biar ibaratnya tuh Paket build Kalian tuh juga harus tau fungsi-fungsinya Gak cuma template-template doang Nah buat kalian yang udah ngerasa video ini bermanfaat Dan kalian udah cobain build ini Dan terbukti sakit Kalian bisa komen aja Dan kalau kalian ngerasa build ini kurang Coba tulisin aja komen di komen Kurangnya demandnya Biar kita bisa sama-sama bahas tuh Nah buat kalian udah ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa tinggal di like dan share ke teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.